Pemirsa Hasanah, salah satu tuntutan Rasulullah kepada setiap orang tua adalah memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan menggunakan nama-nama kalian dan dengan nama-nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Hadis Riwayat Abu Dawud Di Indonesia ini seringkali kita dengar seseorang dipanggil atau menyebut dirinya sendiri dengan nama julukan atau nama kuniah. Bahkan beberapa ustadz ada yang disebut dengan nama kuniah ini. Hal ini tampaknya merujuk pada Rasulullah SAW yang dipanggil dengan nama kuniah, yaitu Abu Qasim, yang artinya ayah dari anak yang bernama Qasim. Pertanyaannya, apakah menggunakan nama kuniah atau julukan ini merupakan suatu sunnah? Ataukah hanya kebiasaan orang Arab saja? Rasulullah SAW memang sering dipanggil dengan sebutan Abu Qasim. Abu itu artinya ayah dan Qasim itu nama salah satu putra beliau. Beliau punya tiga orang putra, Ibrahim, Abdullah, dan Qasim. Maka sering dikuniahkan beliau, kuniah itu menyebut dengan kata ab atau um atau ibn atau bent yang artinya ayah, ibu, anak, laki, atau anak perempuan. Beliau dipanggil dengan Abu Qasim, ayahnya si Qasim. Nah memang ini adalah tradisi masyarakat Arab. Di mana di masa Rasulullah banyak orang-orang yang lebih terkenal panggilan kuniahnya ketimbang nama aslinya. Di masa nabi itu ada seorang-orang pintar, memang pintar. Tetapi kalau kita sebut namanya Hisham, orang nggak kenal siapa. Tapi ketika disebut dengan Abu'l-Hakam, karena kepinterannya dikasih kuniah atau gelar Abu'l-Hakam. Oh orang tahu, itulah Abu'l-Hakam orangnya. Karena kepinterannya, ilmunya banyak, dan sebagainya. Tapi sayangnya si Abu'l-Hakam ini ternyata dia adalah salah satu penentang utama Rasulullah. Dia sering bikin perlawanan, dia sering menindas para sahabat, dan sebagainya. Geram juga Rasulullah dan memberi gelar dia bukan Abu'l-Hakam. Tapi kebalikannya, Abu Jahal. Abu Jahal itu ya, Jahal itu artinya kebodohan. Ya kalau Abu'l-Hakam boleh kita terjemahkan secara bebas si brilian, si pintar, maka itu kebalikannya, si bodoh, si idiot. Sebenarnya kurang lebih begitu. Nanti ada juga sahabat Nabi yang suka bermain-main dengan kucing. Kucing kemana-mana ikut di tempatnya dia ada itu. Sebenarnya nama dia adalah Abdurrahman. Tapi kemudian lebih dikenal sebagai Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Ya ini bukan berarti artinya adalah dia punya anak, anaknya ternyata kucing. Tetapi maksudnya adalah dia banyak bermain bergaul dengan kucing. Jadi kata Abu, yang artinya ayah, tidak selalu bermakna adalah ayah secara biologis. Tapi apakah berbaju Arab, bermakanan Arab, lalu bergelar dengan kunyah itu, masuk dalam struktur syariat Islam, di mana kalau kita pakai kunyah lantas kemudian kita jadi berpahala, tentu jawabannya tidak demikian. Nah ini adalah tradisi dan budaya yang sah-sah saja kalau kita menirunya, karena kita mencintai budaya itu, kita pakai di negeri kita, ada orang namanya Abu Muhammad, karena anaknya namanya Muhammad. Atau dia punya anak namanya Fatimah, disebut Abu Fatimah. Dan ibunya dikasih gelar Ummu Muhammad, Ummu Fatimah. Silahkan-silahkan saja sebagai sebuah budaya. Nah tradisi ini adalah tradisi yang baik. Tidak perlu kita tentang, tapi juga tidak harus kita paksakan bahwa kalau mau islami, maka nama kita harus ada kunyahnya. Tidak harus seperti itu juga. Karena islam tidak masuk ke wilayah-wilayah yang seperti ini. Kalau kita mau memakainya silahkan, tapi kalau tidak pun juga tidak jadi mengapa.